Pemirsa kejuaraan dunia bola basket FIBA World Cup 2023 digelarti Stadion Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Tidak hanya penonton dari Indonesia saja, namun dari pecinta bola basket dari luar negeri pun datang untuk mendukung negaranya yang bertanding. Antusiasme tinggi penonton terlihat dari hari pertama gelaran kejuaraan dunia bola basket FIBA World Cup 2023. Tidak hanya penonton dari Indonesia, penonton dari luar negeri pun sengaja datang untuk melihat langsung tim negaranya berlaga di Stadion Indonesia Arena. Kayaknya sih pasti seru banget sih, apalagi ada pemain NBA kan kedua, terutama ada finalnya juga si Mugrai. Gua rasa sih seru banget sih ini pasti. Menurut kata yang bakal skornya lebih tinggi apakah Perancis atau Kanada? Kanada sih pasti. Ya, ini akan menjadi permainan yang sangat bagus. Kami adalah teman-teman, kami datang dari teman-teman, jadi saya pikir kita akan menang. Ya, ini sangat bagus, kami sangat teman-teman. Semua orang-orang sangat baik. Upacara pembukaan FIBA World Cup Championship 2023 di Jakarta berlangsung meriah. Opening seremoni ini dimeriakan oleh musisi tanah air dan dihadiri sejumlah toko membuat tiket Big Match Kanada versus French Ludes terjual. Upacara pembukaan kejuaraan dunia bola basket FIBA World Cup 2023 dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo yang diberiakan penampilan tarian daerah pada bendera peserta. Pemirsa FIBA World Cup Championship 2023 di Jakarta is happening right now. Opening seremoni atau upacara pembuka ini baru saja dimulai dan dibuka dengan penampilan dari penari-penari tanah air yang membawakan tarian tradisional campuran. Dan bisa Anda lihat di belakang saya saat ini sedang berlangsung upacara pembuka yang menampilkan banyak sekali puluhan penari-penari dengan menggunakan atau mengenakan tarian atau baju adat dari sejumlah daerah di Indonesia. Dan acara ini juga nantinya akan dimeriahkan oleh penampilan dari musisi-musisi tanah air seperti Agnes Monika dan juga GAC serta akan ada penampilan juga dari brand ambasador FIBA World Cup Championship 2023 seperti Cinta Laura, Rafi Ahmad, dan Irina Dubir. Selain itu pemirsa pembukaan ini juga rencananya akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet kerja seperti menteri BUMN Eric Thohiri yang juga merupakan member FIBA Central Board dari FIBA ini sendiri dan juga seluruh menteri-menteri lainnya yang ada di Indonesia serta tamu undangan dan yang pastinya dipenuhi oleh seluruh pecinta basketball tanah air yang malam ini akan memeriahkan Big Mac yang mempertemukan Kanada dan juga France. Sementara berikutnya dari Jakarta, saya Aya Dutus, Bisa Panjur Kamera, Firman Syah, I News Melaporkan.